Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden atau Pres yang mengatur 27 Juli 2018 menjadi sebagai hal libur nasional dalam rangka Pilkada Serentak. Libur akan berlaku se-Indonesia meski penyelenggaraan Pilkada hanya di 171 daerah saja. Presiden mengatakan libur ini diberikan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menggunakan hak pilihnya. Pilkada Serentak pada tanggal 27 Juni mendatang adalah Pilkada Serentak kali ketiga setelah sebelumnya Pilkada Serentak juga digelar pada tahun 2015 dan 2017. 171 daerah akan ikut berpartisipasi yakni Pilgub di 17 provinsi, Pilwakot di 37 kota, dan pemilihan bupati di 115 kebupaten. Baru saja Badi saya pandai tangani siang Badi. Nanti tanyakan ke Pak Menseknek, sudah saya tanda tangani, untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat agar bisa menggunakan hak pilihnya. Terima kasih. Terima kasih.